lu jangan ngarepin barter IG oke apa kucing termahal yang pernah kamu punya rata-rata yang import ya itu karena ada surat-suratnya kan semua kucing pasti ada surat-suratnya dan sertifikatnya internasional surat nikah oh bapanya siapa ibunya siapa dan terdaftar internasional dan emang kucing gue itu setiap tahun apalagi sebelum pandemi lomba keluar negeri mereka lebih sering pergi ke luar negeri dibanding gue ada catboynya oh yang emang juara 9 9 dunia dari Indonesia jadi ini urutan ke-9 di dunia ya dari Indonesia itu gue bukan itu ibunya keturunannya ya yang sebelah yang sebelah tadi itu the best American Soter Asia Pacific nomor 11 dunia itu yang pakai baju merah siapa gue gue pakai nanya bapaknya kucing bapaknya kucing surya utama tuh siapa ya oh sorry nama PT nama PT awal tertarikan terus dibisnisin kucing gara-gara apa gue itu karena waktu baru nikah ya mulai serius di kucing tapi mulai jadi breeder jadi Astrid itu Astrid itu sampai kursus sekolah kursus kucing untuk dapetin sertifikat breeder breeder ya artis Astrid aja sampai sampai sekolah oh jadi untuk miara kucing malah gak sembarangan ya gak sembarangan untuk dapet sertifikat breeder internasional juga gak sembarangan oke nah akhirnya lu sepaham deh tuh sama Astrid ya akhirnya mulai satu 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 gak berasa udah punya sampai 40 40 lebih tapi dijual gak kau ya oke kucing gue juga bisa diadop semua orang dijual apa sih gak dijual apa juga dijual sampai kucing kita juga di mobil aja bisa jual sampai dia ekspor juga keluar oh gitu jadi anak-anak gue udah ada yang go internasional go internasional oke mesen aja mesti nunggu dulu mesti nunggu lahir lama ya iyalah persalinannya kemarin muda inol juga dari gue juga iya katanya kan beli oke ini kita coba di adegan ya ceritanya apa sih itu minta foto gak sih perlombaan hewan wendy dan ruben jadi panitia semua host bawa hewan tapi igun malah bawa silo boneka malah boneka hello kitty kan itu kan gomnya kok lu tulis disitu sini lucunya ilang dong maksudnya kan gini omak lu bawa hewan ini gue kasih ceritain nih jadi guanya gak keliatan dong ini maksudnya part of lucunya nih lu pada dateng buah hewan terus lu bawa ini gitu ya kan terus lu pada bingk ini itu bawa apa pas dibuka ini orang ketawa hahaha hahaha